Ya Rabbi salli ala Muhammad, ma la afil ufki nuru kawbath Maka berikutnya akan bicara hukum yang kedua Di dalam hidup kita ada pula namanya hukum adiyun Yaitu biasa kita sebut hukum adat Atau hukum kebiasaan Atau orang sering ngomong hukum alam Hukum alam Atau disebut juga dengan sunnatilah Sunnatilah berarti kebiasaan Allah Ini Allah itu biasanya kalau bikin begitu Apa itu hukum adat? Hukum adat itu sebenarnya Sebenarnya itu hanyalah Pergandengan perkara Dengan perkara Baik itu adanya Ataupun tiadanya Jadi hukum adat itu sebenarnya itu hanya Pergandengan Orang biasa menyebut sebab Dan akibat Atau kalau orang sekarang menyebutnya Aksi Dan reaksi Padahal aksi itu perkara Reaksi juga perkara Sebab itu perkara Musabab juga perkara Jadi hakikatnya Aslinya Sebenarnya hukum adat itu hanya Bergandenganya sesuatu dengan sesuatu Artinya Allah menciptakan sesuatu Bergandengan dengan sesuatu Bukan Allah menciptakan sesuatu dengan alat sesuatu Bukan Dua perkara itu Diciptakan oleh Allah Bergandengan Tanpa ada muatan apa-apa Tanpa ada kekuatan Apa-apa Tanpa ada kemampuan Apapun di dalam keduanya Aslinya begitu Hukum adat Baik itu Bergandengan antara adanya Ataupun bergandengan antara tiadanya Dan ketetapan hukumnya diambil dari mana Kalau hukum syar'i diambil dari perintah Allah Kalau hukum adat diambil dari mana Dari Kejadian yang berulang-ulang Kalau kejadiannya belum berulang Belum disebut kebiasaan Disebut kebiasaan karena Berulang-ulang Kalau kejadian baru sekali Namanya Luar biasa Gitu loh Bukan mustahil Kadang orang Kalau gak pernah terjadi Kemudian terjadi namanya Kok mustahil Mustahil itu yang tidak pernah Terjadi Barangnya gak ada Sama sekali tidak akan pernah Terjadi Itu namanya mustahil Kalau ini perkaranya Baru terjadi sekali ini Namanya apa Luar biasa Contoh Kamu tiba-tiba kok lihat gajah Punya sayap terbang Namanya apa Luar Bukan mustahil Kok mustahil Kok gimana Kok bisa terjadi kok mustahil Mustahil itu gak bisa Terjadi Gak akan bisa terjadi Namanya mustahil Ini banyak orang salah Mengerti tentang hukum adat Makanya perlu dijelaskan Apa itu hukum adat Perkaranya terjadi Berulang-ulang Bersamaan Antara Keduanya Keduanya itu Bergan Dengan Antara ada Atau Antara adanya sesuatu Dengan adanya sesuatu yang Lain Atau Antara adanya sesuatu Dengan Tiadanya sesuatu Atau Bergandengan antara tiadanya sesuatu Dengan adanya Sesuatu Atau Bergandengan antara tiada Dengan tiada Jadi Hukum adat punya berapa Bergandengan Hukum adat punya Empat Pergan Yang pertama Gandengan antara ada Dengan ada Yang kedua Gandengan antara ada Dan tiada Dan tiada Yang ketiga Gandengan antara Tiada Dengan Ada Yang keempat Gandengan antara Tiada Dengan Tiada Nanti akan kita Kasih contohnya Satu per Pertama Misalnya Misalnya Menghukumi bahwa Api itu Bisa Membakar Ada orang Menghukumi api Bisa Membakar Kamu kalau Mau Mau Merokok Yang dicari Apa Orek api Kenapa Buat bakar Dianggap Api bisa Membakar Maka Api bisa Membakar Itu disebut Namanya Hukum Andat Hukum Kebiasaan Karena terjadi Berulang Nah Setelah kamu Ngambil api Kamu tempelkan Ke sesuatu Yang kering Maka sesuatu itu Akan Terbakar Kita ambil lagi Api Tempel lagi Sama kejadian Terbakar Kita ambil lagi Api Tempel Sama terbakar Kejadian yang Berulang Ini namanya Hukum Kebiasaan Bahasa Hukmu Adiyun It Maknahu Maka Makna Yang sebenarnya Annal Ekrok Terbakarnya Sesuatu Itu Yak Tarinun Bimas Sinari Bikathirin Minal Atsami Limushah Hadati Takar Ridalika Al-Hissi Sebab Terbakar Itu Adalah Kalau kita Ngomong Yang menyebabkan Terbakar Adalah Api Itu Sesuatu Yang Terlihat Oleh Mata Orang Melihat Kenyataan Yang terjadi Itu Ya begitu Api Ditempelkan Pada Sesuatu Maka Sesuatu Itu Terbakar Maka Kenyataannya Apa Yang Membakar Itu Sesungguhnya Bukan Api Tapi Kejadian Itu Hanya Bergandengan Antara Adanya Api Bergandengan Dengan Tersentuhnya Sesu Kertas Kamu Ambil Api Korek Kamu Sentuhkan Dengan Kertas Kejadian Bersentuhan Itu Namanya Hukum Adi Jadi Adanya Api Bergandengan Dengan Adanya Terbakar Ketika Bergandengan Itu Terjadi Maka Kita Tidak Boleh Menganggap Api Itu Yang Menimbulkan Terbakar Banyak Orang Tertipu Disini Banyak Apa Banyak Karena 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 Kita Ini Terlibat Dalam Hukum Adat Sejak Kecil Dan Tidak Pernah Sampai Pada Makna Hake Hingga Kita Selalu Menganggap Ya Api Itu Yang Membakar Karena Yang Kelihatan Mata Begitu Masa Saya Mengingkari Apa Yang Saya Lihat Jadi Kelihatannya Matang Emang Kalau Api Ditempelkan Maka Terbakar Itu Kelihatan Mata Begitu Tapi Yang Terjadi Itu Keduanya Hanya Berbarengan Jadi Bareng Gandengan Antara Api Dan Kertas Berbarengan Dengan Nempelnya Api Dengan Kertas Berbarengan Allah Menimbulkan Terbakar 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 Terbakar